Pemisah ratusan jemaat GPIB Immanuel Jakarta mengikuti ibadah hari natal sesi pertama dengan penuh khidmat pada Senin pagi. Ibadah hari natal sesi pertama di GPIB Immanuel Jakarta Gambir, Jakarta Pusat digelar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada tiga sesi ibadah hari natal yang digelar GPIB Immanuel Jakarta, yakni pada pukul 9 pagi, pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk sesi kedua yang menggunakan bahasa Inggris dan kemudian di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta, Pendeta Abraham Ruben Persang menyampaikan ibadah natal tahun ini gereja Immanuel mengangkat tema bersama memuliakan Allah dan sedia menyatakan kasih dan damai sejahteranya. Ia ingin mengajak umat untuk memandang natal tidak hanya sebatas selebrasi atau ritual keagamaan, melainkan juga dicerminkan melalui tindakan nyata. Ibadah hari raya natal berlangsung khidmat dalam perayaan natal 2023. Kami ajak Anda melihat situasi terkini dari gereja katedral Jakarta dan juga gereja katedral Surabaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Nurul Zenita dari Jakarta. Kemudian ada Belinda Firda dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Nurul terlebih dahulu. Dua sesi misa natal sudah digelar, seperti apa kesiapan gereja katedral untuk misa ketiga? Selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Betul sekali untuk sesi ketiga misa natal pada hari ini di gereja katedral. Akan dimulai pada pukul 5 sore nanti atau sekitar 30 menit lagi dari sekarang. Dan dari pantauan kami memang para umat ini sudah mulai berdatangan sejak pukul setengah 4 sore tadi. Dan nanti misa natal yang ketiga ini akan dilaksanakan secara hybrid atau kombinasi dari online dan juga offline. Sebelumnya tadi sudah ada dua kali misa natal di gereja katedral Jakarta. Yaitu yang pertama pada pukul setengah 9 pagi. Yaitu misa pontifikal yang dipimpin oleh Uskup Ignatius Kardinal Suhario. Yang diselenggarakan secara hybrid atau kombinasi offline dan juga online. Dan misa natal yang kedua tadi juga sudah diselenggarakan pada pukul 11 siang. Dipimpin oleh Romo Yohanes Diodatus dan diselenggarakan secara offline atau tatap muka. Dan dari gereja katedral sendiri ini menyediakan kapasitas umat sebanyak 3.500 sampai dengan 4.000 umat yang bisa ditampung di gereja katedral dalam setiap sesi misanya. Dan angka ini termasuk 800 umat yang ada di dalam gereja dan sisanya akan ditampung di bagian luar gereja katedral yang sudah tentunya sudah disediakan tenda oleh para pengurus gereja. Tentunya angka ini jauh lebih banyak ketimbang tahun-tahun sebelumnya karena perayaan natal pada tahun ini merupakan perayaan natal pertama sejak pemerintah mencabut status pandemi. Dan dari pantauan kami juga memang tadi kedua misa natal ini sudah berjalan secara khusyuk dan juga lancar. Ada pun tema perayaan natal tahun 2023 pada tahun ini adalah kemuliaan kepada Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan oleh karena itu tadi Uskup Ignatius Kardinal Soehario ini berharap para umat dapat memanfaatkan perayaan natal pada tahun ini sebagai ajang merefleksikan diri, meleradani pribadi Yesus yang peduli serta berbela rasa dan berbuat baik kepada sesama umat. Dan kita akan pantau nanti bagaimana jalannya misa natal yang ketiga yang akan dimulai pada pukul 5 sore nanti. Untuk sementara demikian saya kembalikan ke Anggi. Baik saya akan mengajak Anda juga untuk bergeser ke Surabaya bagaimana ibadah hari raya natal di gereja katedral Surabaya sore hari ini Belinda. Baik Anggi, Pak Mirsa saat ini sedang berlangsung sesi tiga misa natal di gereja katedral Surabaya. Dimana sesi tiga ini dimulai tepat pada pukul 16.30 dan dipimpin langsung oleh Romo Eko Budi Susilo. Dan hari ini Surabaya diguyur hujan lumayan deras namun tidak mengurangi semangat umat katolik untuk melaksanakan ibadah di sore hari ini. Terlihat di belakang saya ini sekitar lebih dari 700 jemaat hadir untuk mengikuti misa ekaristi di sesi ketiga. Dan sebelumnya untuk hari ini misa ekaristi di gereja katedral Surabaya dibagi menjadi 4 sesi. Dimana tadi sesi pertama dimulai pada pukul tepat 7 pagi dan diikuti sekitar 900 jemaat. Tidak hanya itu di sesi pertama tadi wali kota Surabaya Eri Cahyadi turut hadir menyapa dan juga mengucapkan selamat natal kepada seluruh jemaat. Seusai beribadah di pagi hari yaitu pada pukul 8 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Eri Cahyadi juga mengucapkan selamat natal dan berbesan bahwa momen natal ini menjadi momen untuk kita menjaga perdamaian di tengah perbedaan di negara kita Indonesia. Selanjutnya tadi di sesi kedua pada pukul 10 pagi bisa keluarga dan anak ini diikuti sekitar 1580 jemaat yang hadir antusias yang luar biasa. Jadi untuk ibadah khusus anak jadi tadi setelah ibadah ada sesi khusus untuk anak-anak yaitu ada panggung gembira juga panggung hiburan untuk meningkatkan iman dan juga pengenalan anak kepada Tuhan. Kemudian untuk sesi terakhir akan dilaksanakan nanti atau sesi keempat ini pada pukul 18.30 yang akan dipimpin oleh RD Robertus Teo Elno Respati. Kemudian untuk pengamanan mulai pagi hingga sore hari ini masih ada personil gabungan dari TNI Polri di Sub dan juga Satpol PP yang masih berjaga untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan di gereja katedral Surabaya. Sementara untuk tema hari natal yang diangkat oleh keuskupan Surabaya di tahun 2023 ini adalah lingkunganku mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tema ini diangkat dengan harapan agar lingkungan yang merupakan persekutan keluarga katolik dalam satu daerah atau satu wilayah ini dapat semakin menghidupi dan menghidupkan gereja yang satu kudus katolik dan apostolik. Demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Belinda Firda melaporkan dari Surabaya dan sebelumnya sudah ada Nurul Zenita di Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.